hai oke bro hari ini kita akan coba mancing di area sekitar sini ya itu di bawah jembatan kan airnya agak tenang gitu ya agak tenang biasanya lele ada di sana sebenarnya sih bagus ini ya kalau kondisi airnya teruk begini bagus cuma arusnya terlalu cepat kalau terlalu cepat susah juga sih ya tapi kita akan coba ya coba di sana ujung bawah bawah jembatan persis kalau nggak di pas itu ada lengkungan-lengkungan gitu kalau kumbulnya eh kumbul modenya mode dasaran kalau enggak terlalu kencang harusnya kita kita siapkan dulu eh joran sudah siap kita akan lempar weh udah ular bro wih ular apa ini gede banget wah asam ya udah tak tangkapnya sih oke ularnya gede banget aku kaya-kaya aku anggilnya kaya-kaya aku panggil bantuan sih tuh telah seno pegang ini gede banget akuer dong gede banget mixed ini jenis ular apa ya ular pohon dia biasa merambat di pohon-pohon ya untuk cari apa namanya katak itu katak yang di pohon pokoknya berbagai buruan dia itu lewati pohon ini dia jenis ular yang tidak berbisa ya ya maksudnya bisanya itu tidak begitu berbahaya tapi kalau sampai digigit ular ini mesti segera berobat karena ini ular kepalanya segitiga walaupun tidak berbisa tapi dia tetap mengandung bakteri berbahaya ini sepengetahuan saya tidak berbisa tapi katanya kalau ular kepalanya segitiga seperti ini itu berbahaya ya kalau orang sini namanya apa ya ular apa ini seneng apa tapi kalau teras ini bilang ini ular uwi ya ular yang suka di pohon kayak pohon uwi pohon uwi itu kan biasanya merambat di pohon-pohon sama ular ini juga merambat di pohon cukup besar bro ukurannya lihat coba lebih tinggi lagi ini ular kulitnya baru ya baru ganti kulit berapa hari yang lalu mungkin ini masih baru banget masih indah banget warna kulitnya kalau sudah tua ini biasanya agak kasar coba kasih lihat jalan tadi saya enggak enggak ya dia ada di batang pohon ini enggak enggak pas tadi cek-cek gitu begitu mau lempar pancing tidak kelihatan tadinya disitu untung dia belum matuk kepala saya coba ini kalau sampai matuk kepala saya kelengar oke bro ini biasanya ngadep sini oke bro ya kalau menurut orang Jawa kalau mau melakukan suatu aktivitas ya kemudian ketemu ular itu pertanda enggak bagus jadi cara mancingnya kita gagal ya karena ini sudah ada pertanda enggak bagus adanya ular ular ini saya tangkap ya kasihan juga dia ingin hidup maka saya akan lepas lagi mending saya yang pulang karena ini kan habitatnya gitu kalau kita kan pendatang kesini jadi ya jangan banggulah habitat asli disini oke kayak gitu ya bro sorry banget kita enggak jadi mancing hari ini karena kita punya keyakinan bahwa kalau ketemu sama ular itu pertanda buruk jadi mending saya pulang aja ini ular saya akan kembalikan oke cara ngelepas ular kayak gini ya saya juga takut nih langsung cabut awas cabut jatuh kayak gitu perhatikan oke ya selamat jalan ular semoga kamu selamat ya sorry banget kita kita ganggu ya pohon ini rumahnya dia kok kita datang kesini kan mau mancing gitu itu dia naik ke atas pohon ya memang habitatnya ular itu di pohon-pohon gitu ois jauh kemana itu oke ularnya udah kembali ya kayak udah ke tempatnya semula lainnya kita mau mancing di disana tapi kita duduknya disini ularnya ada disitu yang enggak kelihatan tadi nah dia ada di atas sana itu sudah mulai menjauh ya pokoknya serem lah ini tuh kelihatan kan dia kembali ke alamnya itu nanti jatuh ke kepala lagi oke bro kayak gitu terima kasih sudah nemenin kita gagal mancing ya tadi ada ular malah ya wis pokoknya kita pulang aja dulu oke ya namanya orang mancing itu kan selalu di pinggir kali ya nah di pinggir kali itu kan habitatnya ular ya ular sawah ular sungai ular pohon ular apa aja itu memang tempat tinggalnya kayak di pohon-pohon di batu-batu itu ya di pohon-pohon seperti ini itu pasti banyak ular kalau kamu yang suka mancing di daerah seperti saya ini ya mesti punya keberanian atau punya skill ya untuk bisa menangani bahaya-bahaya di pinggir kali ya gitu aja oke mancing kali ini gagal pokoknya jane rodo kecewa sih ya kita pengen mancing itu tapi ya sudah ada pertanda buruk ya mending kita pulang aja oke cowo terima kasih banyak ditunggu like komen dan juga subscribe-nya ya bro ya bro selamat menikmati